Udah Udah min Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri hormat Bapak dokter Sparta SEAK MECA Dan seluruh teman-teman Yang saya banggakan Di kesempatan Kali ini Kami dari kelompok satu Yang beranggut akan Tiga orang Yaitu saya sendiri Ramal Dian Putra Dan Irvan Dauloy Yang mempresentasikan materi Dari chapter 2 Next Di chapter 2 Akan membahas Yang pertama reporting environment Yang kedua Nature and purpose of accounting Yang ketiga Accrual cornerstone of accounting Yang keempat The concept of income Yang kelemah Ada fair value accounting 6 ada introduction to accounting analysis Next 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 Ada reporting environment Atau laporan keuangan Atau laporan keuangan wajib Terutama laporan keuangan adalah yang paling penting Produk lingkungan pelaporan keuangan Informasi dalam laporan keuangan adalah dinilai relatif terhadap Satu kebutuhan informasi pengguna Laporan keuangan Dan dua alternatif sumber informasi seperti data ekonomi dan informasi industri Laporan analis dan sukarela pengungkapan oleh manajer Penting untuk memahami faktor-faktor yang dipengaruhi oleh sifat dan isi laporan keuangan Untuk mengapresiasi informasi akuntan keuangan Yang dilaporkan mereka Faktor utama adalah aturan akuntansi atau GAAP Motivasi manajer, pemantauan, dan mekanisme penegakan hukum Regulator, praktik industri, dan sumber informasi lainnya Membahas hal ini dan komponen lain dari lingkungan pelaporan keuangan di bagian ini Laporan keuangan wajib adalah bagian terpenting dari pelaporan keuangan Proses Meskipun kita sudah familiar dengan laporan keuangan Khususnya laporan tahunan Ada laporan keuangan hukum Ada laporan keuangan hukum penting lainnya yang perlu disinjau oleh seorang analis Kami periksa tiga kategori laporan ini di bagian ini Ada laporan keuangan, pendapatan pengumuman, dan laporan undang-undang lainnya Next Yang pertama ada financial statement Kami menjelaskan komponen laporan tahunan di bab 1 Sebenarnya analisis laporan tahunan bukan merupakan dokumen hukum Seringkali berfungsi untuk mempublikasikan laporan produk perusahaan Jasa dan prestasinya Kepada pemegang saham dan pihak lain Undang-undang yang setara Dengan laporan tahunan adalah formulir 10k Yang harus diserahkan oleh perusahaan publik Kepada SEC Laporan tahunan mencakup sebagian besar informasi dalam formulir 10k Tetap saja karena formulir 10k Biasanya membuat informasi relevan di luar itu Laporan tahunan itu bagus Beratilah untuk secara teratur untuk mendapatkan saranannya Baik formulir 10k saat ini maupun yang lalu Pengajuan peraturan dapat diunduh di Edgar Situs Web SIC Perusahaan juga diharuskan untuk mengajukan formulir 10k setiap 3 bulan ke SEC Untuk melaporkan informasi keuangan yang dipilih Penting untuk merujuk pada formulir 10k untuk mendapatkan informasi tepat waktu Sayangnya sebagian besar perusahaan merilis informasi 3 bulan yang sangat ringkas Sehingga membatasi nilainya Saat menganalisis informasi 3 bulan Kita perlu mengenali 2 faktor penting Yaitu ada Seasonality Atau musiman adalah fluktuasi kinerja keuangan Perusahaan yang berulang setiap tahun Terkait dengan faktor musiman seperti Cuaca, liburan, atau pola konsumsi Yang cenderung berulang setiap periode tertentu Saat mengkaji tren Kita harus mempertimbangkan dampak musiman Misalnya perusahaan retail memperoleh sebagian besar pendapatan dan keuntungannya Di kuartal keempat tahun kalender Artinya analis sering sekali membuat perbandingan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya Yang kedua ada Year end adjustment Adalah penyesuaian akutansi Yang dilakukan di akhir tahun Untuk mencatat transaksi atau peristiwa Yang terjadi sepanjang tahun Namun belum tercatat dengan akurat Dalam laporan keuangan Perusahaan sering melakukan penyesuaian Misalnya Penghapusan persediaan Pada kuartal terakhir Banyak dari penyesuaian ini berkaitan dengan Sepanjang waktu Hal ini menyebabkan informasi tribulan menjadi kurang dapat Diandalkan untuk tujuan analisis Next Selanjutnya Ada Earning announcement Yaitu laporan resmi Profitabilitas perusahaan Laporan keuangan tahunan dan tribulan Tersedia untuk umum hanya setelah laporan keuangan disiapkan dan diaudit Jeda waktu ini biasanya berkisar antara 1 hingga 6 minggu Namun perusahaan hampir selalu merilis Informasi ringkasan penting kepada publik sebelumnya Melalui pengumuman pendapatan Pengumuman pendapatan Dibuat tersedia bagi pedagang Di bursa saham Melalui pita lebar Dan sering dilaporkan di media keuangan Seperti The Wall Street Journal Pengumuman pendapatan Disediakan informasi ringkasan utama Tentang posisi dan kinerja perusahaan Untuk kedua setiap tribulan dan periode tahunnya Meskipun laporan keuangan memberikan informasi rinci yang berguna dalam analisis Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar reaksi harga saham Langsung terhadap laporan keuangan tribulan Informasi setidaknya pendapatan Terjadi pada hari pengumuman pendapatan Kapan laporan keuangan lengkap dirilis Artinya kecil kemungkinan seorang investor akan melakukan hal tersebut Keuntungan dengan menggunakan ringkasan informasi yang dirilis sebelumnya Informasi rinci Informasi dalam laporan keuangan dapat di analisis untuk memberikan UASAN tentang suatu perusahaan Kinerja dan prospek masa depan yang tidak tersedia Dari ringkasan Normasi pengumuman pendapatan Baru-baru ini Perusahaan memusatkan perhatian investor Pada pendapatan Performa pengumuman pendapatan mereka Dimulai dengan pendapatan GEAP Dan dari melakukan operasi Tidak termasuk Operasi yang dihentikan Post luar biasa Dan perubahan akun Prinsip-prinsip Item peralihan tambahan Terutama biaya restrukturisasi Sisa pendapatan Dari operasi yang dilanjutkan sekarang Secara rutin dikeluarkan Dalam perhitungan pendapatan performa Selain itu Perusahaan juga mengecualikan Bayi-bayi yang timbul darinya Akusisi beban kompensasi Berupa opsi saham Pendapatan Atau kerugian dari Metode ekuitas investi Pengeluaran penelitian Dan pengembangan lain-lain Banyak yang memandang Tujuan reformulasinya Adalah untuk memberikan Komoditas analis Suatu angka pendapatan Mendekati pendapatan inti Bebas dari biaya Sementara dan non-operational Yang seharusnya memiliki Relevansi tertinggi Untuk menentukan harga saham Next Selanjutnya ada Other statutory reports Selain laporan keuangan Perusahaan harus mengajukan Laporan lain ke SEC Beberapa salah satu laporan Yang lebih penting adalah Pernyataan proksi Yang harus dikirimkan bersamaan Pemanggilan rapat Pemegang saham tahunan Formulir 8K Yang harus diserahkan ke Melaporkan keadaan yang tidak biasa Seperti pergantian auditor Dan prospektus Yang mana harus menyertai Permohonan penawaran ekuitas Next Selanjutnya ada Reporting Ada contoh gambar Yaitu di Di forum 10K Laporan tahunan Atau laporan tahunan yang di audit Serta diskusi dan analisis manajemen Form 10Q Laporan tribulan Laporan tribulan Serta diskusi dan analisis manajemen Terus selanjutnya ada Form 10F Laporan Pendaftaran oleh Emitter asing Rekonsiliasi laporan yang menggunakan Non-ASGAP Dengan Laporan yang menggunakan USGAP Selanjutnya ada Form 8K Laporan saat ini Laporan harian 15 hari Laporan Laporan 8K Masuk perubahan dalam manajemen Akuisisi atau Pelepasan aset utama Kebangkrutan atau Keadaan dalam pengawasan kurator Perubahan auditor Pengunduran diri Direktor Next 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 Lanjutnya ada Faktor efektif Statutory Financial Report Kompeten yang utama Laporan keuangan Dan banyak laporan Undang-undang lainnya Adalah informasi Akutansi keuangan Meskipun banyak Informasi Akutansi keuangan Ditukan oleh GAP Faktor penentu lainnya Adalah Membuat Manajer Atau Pemantau Mekanisme Pendagakan hukum Yang menjamin Kualitas dan Integritasnya Yang pertama Ada Generally Accepted Accepted Accounting Principles Atau GAP Lagun keuangan Disusun Sesuai dengan GAP Yang merupakan Aturan dan Pedanggan akutansi Keuangan Aturan-aturan ini Menentukan Pengukuran Dan pengakuan Kebijakan Seperti Bagaimana Aset diukur Kapan Kewajiban Timbul Kapan Pendapatan Dan Keuntungan Diakui Serta Kapan Beban Dan Kerugian Terjadi Mereka Juga Mendikti Informasi Apa Yang harus Diberikan Dalam Catatan Pengetahuan Pengetahuan Tentang Prinsip Akutansi Ini Ilmu Pengetahuan Sangat Penting Untuk Analisis Laporan Keuangan Efektif Yang kedua Manager Tanggung jawab Utama Atas Pelaporan Keuangan Yang Adil Dan Akurat Berada Di Tangan Manager Manager Mempunyai Kendali Penuh Atas Integritas Sistem Akutansi Dan Catatan Keuangan Yang Membentuk Laporan Keuangan Menyadari Fakta Ini Sarbanes Foxley Tahun 2002 Mengaraskan CEO Untuk Secara Priwadi Menyatakan Keakuratan Dan Kebenarannya Dari Laporan Keuangan Kita Tahu Bahwa Pertimbangan Diperlukan Dalam Menentukan Angka Keuangan Ketika Standar Akutansi Mengurangi Subjektivitas Dan Kesewenang Menangan Dalam Penilaian Ini Bukan Menghilangkannya Penerapan Pertimbangan Manager Dari Muncul Karena Akutansi Standar Seringkali Memungkinkan Manager Untuk Memilih Diantara Metode Akutansi Alternatif Karena Istimasi Yang Terlibat Dan Mencapai Angka Akutansi Pertimbangan Dalam Akutansi Keuangan Melibatkan Kejaksanaan Managerial Idealnya Diskriminasi Ini Meningkatkan Kandungan Ekonomi Angka Akutansi Dengan Memungkinkan Manager Untuk Melakukannya Menggunakan Penilaian Terampil Mereka Dan Mengkomunikasikan Informasi Perbadi Mereka Melalui Pilihan Dan Estimasi Akutansi Mereka Misalnya Seorang Manager Dapat Menurunkan Penyisian Kehutang Tak Tertagi Berdasarkan Informasi Orang Dalam Seperti Perbaikan Keuangan Status Pelangan Utama Namun Dalam Praktiknya Masih Banyak Manajer Menjalankan Kejaksanaan Untuk Mengelola Pendapatan Dan Laporan Keuangan Window Dress Manajemen Laba Dapat Mengurangi Gondongan Ekonomi Laporan Keuangan Dan Dapat Mengurangi Kepercayaan Terhadap Proses Pelaporan Mengidentifikasi Manajemen Laba Dan Membuat Penyesuaian Tepat Pernyataan Terhadap Angka-angka Yang dilaporkan Merupakan Tugas Penting Dalam Analisis Laporan Keuangan Yang ketiga Ada Mekanisme Penguasaan Dan Penegakan Mekanisme Penguasaan Dan Penegakan Hukum Memastikan Keandalan Dan Integritas Pendanaan Laporan Resmi Beberapa Diantara Seperti Is-isi Ditetapkan Berdasarkan Perintah Mekanisme Lain Seperti Audit Berkembang Seiring Waktu Pentingnya Mekanisme Ini Bagi Gradibilitas Dan Kelangsungan Pelaporan Keuangan Tidak Bisa Terlalu Ditukankan Audit Eksternal Merupakan Mekanisme Penting Untuk Membantu Memastikan Kualitas Kandaran Laporan Keuangan Semua Laporan Keuangan Perusahaan Publik Harus Diaudit Oleh Akuntan Publik Bersertifikat Independent Atau CPA Produk Audit Adalah Laporan Auditor Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Bagian Tengahnya Laporan Audit Adalah Opini Audit Serang Auditor Dapat Satu Mengeluarkan Opini Bersih Dua Mengeluarkan Satu Atau Lebih Jenis Opini Wajar Dengan Pengecaulian Atau Tiga Tidak Menyatakan Opini Apapun Lalu Tata Tata Kelola Perusahaan Pemantauan Laporan Keuangan Penting Lainnya Dada Perusahaan Mekanisme Tata Kelola Dalam Suatu Perusahaan Komisi Sekuritas Dan Bursa SEC Berperan Aktif Dalam Pemantauan Dan Menegakkan Tandar Akutansi Lalu Proses Pengadilan Penguasaan Penting Lainnya Terhadap Manajer Auditor Adalah Ancaman Proses Pengadilan Yang terakhir Adalah Alternative Information Shores Atau Sumber Informasi Alternatif Laporan Keuangan Telah Lama Dianggap Sumber Informasi Utama Pengguna Namun Laporan Keuangan Semakin Bersaing Dengan Sumber Alternatif Informasi Salah Satu Sumber Utama Informasi Alternatif Adalah Perkiran Analis Dan Rekomendasi Sumber Lainnya Adalah Berita Ekonomi Industri Dan Spesifik Perusahaan Dengan Terus Perkembangan Internet Ketersediaan Informasi Bagi Investor Akan Meningkat Pada Bagian Ini Kita Membahas Beberapa Informasi Alternatif Utama Sumber 1 Berita Ekonomi Industri Dan Perusahaan 2 Pengunggapan Sukarela Dan Tinggal Berantara Informasi Analis Informasi Ekonomi Industri Dan Perusahaan Informasi Investor Menggunakan Ekonomi Industri Informasi Untuk Memperoleh Perbarui Data Penjualan Industri Perubahan Posisi Bersaing Dan Peraturan Pemerintah Selain itu Informasi Spesifik Perusahaan Berdampak Pada Pengguna Perilaku Contohnya Berita Salah 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 Katalis Katalis Penting Bagi Pengunggapan Sukarela Adalah Berangkas Peraturan Pelabuhan Demat Aturan Tersebut Memberikan Pelindungan Hukum Terhadap Kesalahan Nyata Yang Dilakukan Dari Malaysia Berantara Informasi Berantara Informasi Atau Analis Memainkan Peran Penting Dan Peran Penting Unik Dalam Pelabuhan Keuangan Di Salah Satu Sisi Mewakilkan Sistem Yang Canggih Dan Kelompok Pengguna Aktif Next Desirable Qualities Of Accounting Ada General Executive Accounting Principles Atau JIP Merupakan Aturan Dan Akutansi Keuangan Yang Kedua Ada International Financial Reporting Standard Adalah Aturan Dan Prinsip-prinsip Yang Ditentukan Oleh International Accounting Standard Board Yang Diterapkan Oleh Negara Selain US Next Lanjut Ada Manager Penting Bagi Manager Untuk Menggunakan Keuangan Secara Etis Dan Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Transparasi Kejujuran Dan Akuntabilitas Demi Kepentingan Stakeholder Dan Integritas Selapan Keuangan Perusahaan Next Monitoring and Enforcement Mechanism Berfungsi Memastikan Keandalan Dan Integritas Laporan Keuangan Beberapa Lembaga Mekanis Yang Memonitor Dan Menegakkan Adalah Auditor Corporate Governance Security Exchange Commission Litigation Litigation Next Next Run Alternative Information Sources Economic Industry And Company Information Voluntary Disclosure Information Intermediaries Information Gathering Information Interpretation Prospective Analysis Recommendation Next Selanjutnya Desirable Quality Of Accounting Information Relevansi adalah Kapasitas informasi Untuk mempengaruhi Keputusan Dan merupakan Pertama Dari Kedua Kualitas Kualitas utama Informasi Akuntansi Hal ini Menunjukkan Bahwa Ketepatan Waktu Merupakan Hal Yang Diinginkan Karakteristik Informasi Akuntansi Lalu Yang Kedua Ada Important Principles Accounting Yaitu Kualitas Informasi Akuntansi Yang Diinginkan Berfungsi Sebagai Kriteria Konseptual Prinsip Akuntansi Penggaraan Angka Akuntansi Terampil Untuk Analisis Keuangan Membutuhkan Pemahaman Tentang Karangka Kuntansi Mendasari Perhitungan Mereka Ada Kuntansi Akrual Historic Cost And Fair Value Materialis Dan Konservatif Dan Yang Terakhir Ada Relevance And Limitation Of Accounting Kuntansi Untuk Kaktifitas Bisnis Tidak Sempurna Dan Memiliki Keterbatasan Sangat Mudah Untuk Fokus Ketidak Sempurna Dan Keterbatasan Namun Tidak Ada Pengganti Yang Sebanding Pembiayaan Akuntansi Keuangan Adalah Tetap Menjadi Satu-satunya Sistem Yang Relevan Dan Dapat Tindakan Mencatat Menglasifikasikan Dan Merangkum Kegiatan Bisnis Next Selanjutnya Important Principle of Accounting Ada Accrual Accounting Historical Cost Infair of Value Materiality Dan Conservatism Next Lagi Accrual Accounting Prinsip Accrual ini Mengakui Pendapatan Saat Penjualan Selesai Baik Penjualan Secara Tunai Maupun Kredit Materi Selanjutnya Akan Dibacakan Oleh Rama Selanjutnya Ada Historical Cost Dan Fair Value Prinsip Historical Cost Adalah Suatu Koncep Akutansi Dimana Aset Seperti Property Inventaris Atau Investasi Dicatat Dan Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan Berdasarkan Harga Beli Atau Biaya Awal Saat Diproleh Ini berarti Nilai Aset Yang Dicatat Sesuai Dengan Jumlah Uang Yang Sebenarnya Dibayarkan Pada Saat Aset Tersebut Diproleh Penerapan Prinsip Ini Memberikan Kepastian Dan Objektivitas Dalam Pencatatan Aset Namun Kelemahannya Adalah Tidak Merefleksikan Perubahan Nilai Pasar Yang Mungkin Terjadi Seiring Waktu Misalnya Jika Nilai Property Meningkat Seiring Waktu Nilai Yang Dicatat Masih Tetap Sesuai Dengan Harga Beli Dalam Situasi Ini Dimana Nilai Pasar Aset Lebih Secara Signifikan Dari Waktu Akuisisi Prinsip Historical Cost Mungkin Tidak Memberikan Informasi Yang Relevan Atau Akurat Oleh Karena Itu Dalam Beberapa Kasus Prinsip Nilai Nelain Seperti Nilai Wajar Atau Nilai Pasar Saat Ini Juga Digunakan Untuk Memberikan Informasi Yang Lebih Komprehensif Dalam Laporan Keuangan Sedangkan Prinsip Fair Value Adalah Konsep Dalam Akutansi Yang Mengacu Pada Penilaian Aset Kewajiban Atau Ekuitas Suatu Entitas Berdasarkan Harga Pasar Saat Ini Atau Harga Yang Akan Diterima Jika Dijual Di Pasar Terbuka Artinya Aset Dan Kewajiban Dinilai Sesuai Dengan Nilai Yang Mungkin Diproleh Jika Diperdagangkan Di Pasar Saat Ini Penerapan Prinsip Fair Value Memberikan Gambaran Yang Lebih Real Time Tentang Aset Dan Kewajiban Suatu Perusahaan Daripada Menggunakan Prinsip Historical Cost Hal Ini Memungkinkan Para Pemanggul Kepentingan Seperti Investor Dan Kreditur Untuk Memahami Situasi Keuangan Perusahaan Dengan Lebih Baik Terutama Dalam Situasi Dimana Nilai Pasar Berfluktuasi Namun Prinsip Fair Value Memiliki Tantangan Terutama Ketika Harga Pasar Tidak Stabil Maka Akan Sulit Untuk Ditentukan Penilaian Ini Memerlukan Kebijaksanaan Dan Penilaian Cermat Terutama Untuk Aset Yang Tidak Memiliki Pasar Pasar Jelas Atau Transaksi Yang Jarang Terjadi Penting Untuk Diingat Bahwa Prinsip Ini Digunakan Dalam Konteks Tertentu Dan Sesuai Dengan Standar Akutansi Yang Berlaku Di Suatu Wilayah Atau Negara Seperti Standar Akutansi Internasional Atau IAS Atau Generally Accepted Accounting Principle Atau GAAP Tetapi FASB Telah Mengakui Keunggulan Fair Value Dalam Konseptual Dan Prinsip Dibandingkan Historical Cost Sehingga Memutuskan Untuk Beralih Kemudian Pencatatan Aset Dan Liabilitas Dicatat Pada Fair Value Atau Nilai Wajar Selanjutnya Materiality Prinsip Ini Memiliki Maksud Semua Item Kemungkinan Besar Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investor Dicatat Atau Dilaporkan Secara Rinci Dalam Laporan Keuangan Bisnis Menggunakan Standar GAAP Materiality Di dalam Akutansi Mengacu Pada Konsep Dimana Informasi Atau Item Akutansi Dianggap Signifikan Atau Penting Jika Pengabayan Kelalaian Atau Kesalahan Terhadapnya Dapat Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Yang Benar Dan Wajar Oleh Para Pengguna Laporan Dalam Konteks Materiality Suatu Informasi Atau Item Dianggap Material Jika Potensi Pengaruhnya Terhadap Keputusan Ekonomi Para Pemangku Kepentingan Seperti Investor Atau Kreditur Adalah Signifikan Artinya Informasi Atau Item Tersebut Dapat Mempengaruhi Penilaian Atau Keputusan Mereka Terkait Dengan Entitas Yang Bersangkutan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penilaian Materialitas Antara Lain Yang Pertama Ada Ukuran Finansial Yang Kedua Sifat Transaksi Atau Peristiwa Dan Yang Ketiga Ada Pengaruh Pada Keputusan Selanjutnya Konservatism Adalah Suatu Pendekatan Atau Prinsip Yang Memukakan Bahwa Dalam Situasi Ketidak Ketidak Pastian Atau Kebingungan Dalam Menilai Aset Pendekatan Konservatif Harus Diambil Ini Berarti Ketika Harus Memilih Diantara Beberapa Alternatif Harus Memilih Yang Lebih Konservatif Atau Paling Berhati-hati Untuk Menghindari Overestimasi Pendapatan Atau Aset Serta Untuk Mengantisipasi Potensi Kerugian Prinsip Ini Mengharuskan Pembukuan Perusahaan Dipersiapkan Dengan Hati-hati Dan Verifikasi Tingkat Yang Tinggi Dalam Konteks Laporan Keuangan Penerapan Prinsip Konservatif Ini Dapat Mencerminkan Dua Aspek Utama Yang Pertama Ada Pengakuan Pendapatan Dan Keuntungan Dan Yang Kedua Pengakuan Kerugian Dan Beban Pendekatan Konservatif Membantu Meminimalkan Risiko Kesalahan Dalam Penilaian Aset Dan Kewajiban Meskipun Memiliki Manfaat Dalam Mengantisipasi Risiko Penggunaan Yang Berlebihan Dapat Mengakibatkan Laporan Keuangan Terlalu Konservatif Yang Mungkin Tidak Mencerminkan Kinerja Sebenarnya Atau Potensi Pertumbuhan Perusahaan Oleh Karena Itu Keseimbangan Yang Baik Antara Konservatisme Dan Keakuratan Juga Perlu Diperhatikan Selanjutnya Ada Relevansi Dan Pembatas Akutansi Dalamnya Ada Relevansi Financial Accounting Information Dan Limitation Relevansi Financial Statement Information Relevansi Relevansi Accounting Information Sangat Membantu Dalam Menganalisis Maupun Menentukan Keputusan Keuangan Untuk Menjadikan Informasi Akutansi Menjadi Relevansi Informasi Informasi Harus Memiliki Dua Aspek Yaitu Confirmatory Value Dan Predictive Value Confirmatory Value Adalah Konsep Yang Membantu Memvalidasi Peristiwa Masa Lalu Dan Membantu Dalam Penilaian Hasil Di Masa Depan Sedangkan Predictive Value Adalah Kemampuan Informasi Keuangan Untuk Membantu Prediksi Hasil Di masa Depan Entitas Untuk Membantu Pengambilan Keputusan Selanjutnya Limitasi Informasi Laporan Keuangan Yang pertama Ada Timeliness Atau Ketepatan Waktu Informasi Bisa Sudah Usang Saat Dilapor Saat Laporan Diterbitkan Laporan Keuangan Disusun Pada Periode Tertentu Misalnya Triwulan Atau Tahunan Batasan Ini Mencerminkan Bahwa Laporan Keuangan Memiliki Keterbatasan Dalam Menyediakan Informasi Secara Tepat Waktu Informasi Yang Di Informasi Yang Disediakan Mungkin Sudah Usang Saat Laporan Diterbitkan Selanjutnya Ada Frekuensi Laporan Hanya Tersedia Dalam Interval Waktu Tertentu Sehingga Laporan Keuangan Disusun Pada Frekuensi Tertentu Seperti Perkuartal Atau Pertahun Namun Untuk Lingkungan Bisnis Yang Beroperasi Di Lingkungan Bisnis Yang Tepat Berubah Maka Frekuensi Tersebut Kurang Untuk Memberikan Gambaran Yang Komprehensif Mengenai Kinerja Dan Kondisi Keuangan Perusahaan Forward Looking Atau Mengantisipasi Masa Depan Laporan Ini Hanya Mencerminkan Masa Lalu Tetapi Tidak Meramalkan Masa Depan Secara Akurat Laporan Keuangan Ini Mencerminkan Transaksi Di Masa Lalu Akan Tetapi Tidak Dimasukkan Secara Langsung Aspek Predictive Atau Proyektif Seperti Proyeksi Keuangan Atau Perkiran Pertumbuhan Sehingga Para Pemangku Kebutuhan Seperti Investor Harus Mencari Informasi Tambahan Dari Luar Laporan Keuangan Mengenai Aspek Aspek Tersebut Selanjutnya Accrual Cornerstone Accounting Mencakup Yang pertama Accrual Accounting An Illusion Selanjutnya Accrual Accounting Framework Yang ketiga Relevance And Limitation Of Accrual Accounting Yang terakhir Analisis Implication Of Accrual Accounting Ini Ini merupakan Contoh Pencatatan Akutansi Akrual Pada Neraca Berikut Terlihat Bahwa Yang dimasukkan Kedalam Pencatatan Hanya Berbasis Dunai Sehingga 25 PIS Baju Dari 50 PIS Yang telah Terjual Tetapi Dibayarkan Yang diminggu Depan Tidak Dicatat Terlebih Dahulu Atau Tidak Ada Account Receivable Sehingga Pada Neraca Berikut Terlihat Bahwa Kita Seperti Kehilangan 425 Dollar Pada Cash Balance Selanjutnya Accrual Accounting Framework Terbagi Menjadi Dua Yang pertama Ada Revenue Recognition Pendapatan Diakui Saat Diperoleh Dapat Diharapkan Untuk Diterima Tanpa Memandang Kapan Pembayaran Sebenarnya Terjadi Ini Merupakan Suatu Prinsip Akutansi Yang Menentukan Kapan Pendapatan Harus Diakui Atau Dihitung Sebagai Bagian Dari Laporan Keuangan Suatu Perusahaan Prinsip Ini Penting Untuk Memastikan Bahwa Pendapatan Dicatat Dengan Tepat Sesuai Dengan Periode Waktu Dimana Transaksi Atau Kegiatan Yang Menghasilkan Pendapatan Benar-benar Terjadi Yang Kedua Ada Expense Matching Prinsip Ini Mengakui Biaya Saat Terjadi Bukan Saat Pembayaran Sebenarnya Bukan Saat Pembayaran Sebenarnya Terjadi Hal Ini Memastikan Biaya Disesuaikan Dengan Pendapatan Yang Dihasilkannya Sesuatu Konsep Dalam Akutansi Yang Mengemukakan Bahwa Biaya Beban Harus Diakui Dalam Periode Waktu Yang Sama Dengan Pendapatan Yang Dihasilkan Oleh Biaya Tersebut Sehingga Dengan Kata Lain Biaya Yang Terkait Dengan Penghasilan Dengan Kata Lain Biaya Yang Terkait Dengan Dengan Menghasilkan Pendapatan Harus Dicatat Pada Periode Waktu Yang Sama Dengan Pendapatan Tersebut Untuk Mencapai Akurasi Dan Relevansi Dalam Laporan Keuangan Selanjutnya Ada Relevansi Dan Limitasi Of Accrual Accounting Relevansi Of Short Term Adalah Relevansi Accrual Jangka Pendek Relevansi Accrual Jangka Pendek Ini Penting Untuk Melakui Biaya Dan Pendapatan Pada Periode Tertentu Meskipun Pembayaran Belum Dilakukan Selanjutnya Ada Relevansi Long Term Accruals Relevansi Accrual Jangka Panjang Ini Penting Untuk Memahami Dan Mengelola Biaya Serta Pendapatan Dalam Jangka Waktu Lebih Lama Misalnya Setahun Atau Lebih Selanjutnya Ada Empirical Relevansi Accrual Accounting Relevansi Empiris Accrual Akutansi Ini Memiliki Relevansi Yang Terletak Pada Dampaknya Yang Dapat Diamati Dan Nyata Terhadap Pelaporan Keuangan Analisis Dan Pengambilan Keputusan Dalam Konteks Bisnis Dunia Nyata Selanjutnya Ada Analisis Implication Of Accrual Accounting Kunci Analisis Implikasi Accrual Akutansi Ini Yang Pertama Pencocokan Akurat Antara Pendapatan Dan Biaya Selanjutnya Pengukuran Kinerja Yang Lebih Baik Yang Ketiga Manajemen Arus Kas Dan Peramalan Yang Keempat Transparansi Dan Pengambilan Keputusan Yang Tepat Selanjutnya Identifikasi Kualitas Labah Yang Keenam Evaluasi Stabilitas Keuangan Yang Ketujuh Analisis Investasi Dan Terakhir Kedelapan Ada Perencanaan Anggaran Dan Jangka Panjang Konsep Of Income Memiliki Tiga Poin-poin Utama Yang Pertama Economic Concept Of Income Yang Kedua Accounting Concept Of Income Dan Yang Ketiga Analysis Implication Economic Concept Of Income Terbagi Menjadi Tiga Yang Pertama Economic Income Yang Kedua Permanent Income Dan Yang Ketiga Operation Income Economic Concept Of Income Economic Income Biasanya Ditentukan Sebagai Arus Kas Selama Periode Tersebut Ditambah Perubahan Nilai Sekarang Dari Arus Kas Masa Depan Yang Diharapkan Biasanya Diwakili Oleh Perubahan Nilai Pasar Aset Bersih Bisnis Berdasarkan Definisi Ini Pendapatan Mencakup Komponen Yang Direalisasi Atau Arus Kas Dan Yang Belum Direalisasi Atau Keuntungan Atau Kerugian Selan Selanjutnya Permanent Income Permanent Income Atau Yang Biasa Atau Bisa Dibilang Sustainable Income Or Recuring Income Permanent Income Ini Adalah Pendapatan Rata-rata Stabil Yang Diharapkan Diproles Suatu Bisnis Sepanjang Umurnya Berdasarkan Kondisi Bisnisnya Bisnisnya Saat Ini Pendapatan Permanent Mencerminkan Fokus Jangka Panjang Oleh Karena Itu Pendapatan Permanent Secara Konseptual Mirip Dengan Kekuatan Pendapatan Berkelanjutan Yang Merupakan Konsep Penting Untuk Penilaian Ekuitas Dan Analisis Kredit Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Teman Saya Mohd Irfan Daulai Selanjutnya Ada Operation Income Konsep Alternatifnya Adalah Pendapatan Operasional Yang Mengacu Pada Pendapatan Yang Timbul Dari Aktivitas Operasi Perusahaan Buku Teks Keuangan Sering Menyebut Ukuran Pendapatan Ini Sebagai Net Operating Profit After Text Atau Nopat Ciri Utama Dari Pendapatan Operasional Adalah Tidak Termasuk Semua Pengeluaran Atau Pendapatan Yang Timbul Dari Aktivitas Perdana Bisnis Yaitu Fungsi Perbendaharaan Seperti Beban Bunga Dan Pendapatan Investasi Yang Secara Kolektif Disebut Non Operating Income Operating Income Merupakan Konsep Penting Dalam Penilaian Pentingnya Hal Ini Muncul Dari Tujuan Keuangan Perusahaan Untuk Memisahkan Aktivitas Operasi Bisnis Dari Aktivitas Pendanaan Atau Pendanaan Secara Konseptual Pendapatan Operasional Merupakan Konsep Yang Sangat Berbeda Dengan Pendapatan Permanen Pendapatan Operasional Dapat Mencakup Komponen-komponen Tertentu Yang Tidak Berulang Seperti Biaya Restructurisasi Sedangkan Komponen Berulang Seperti Beban Bunga Tidak Termasuk Dalam Pendapatan Operasional Selanjutnya Selanjutnya Ada Accounting Concept of Income Accounting income Atau Reported Income Didasarkan Pada Konsep Akutansi Akrual Meskipun Pendapatan Akutansi Mencerminkan Aspek Pendapatan Ekonomi Dan Pendapatan Permanen Pendapatan Akutansi Tidak Dimaksudkan Untuk Mengukur Kedua Konsep Pendapatan Tersebut Selain Itu Pendapatan Akutansi Mengalami Masalah Pengukuran Yang Mengurangi Kemampuannya Untuk Mencerminkan Realitas Ekonomi Next Slide Selanjutnya Dari Accounting Concept of Income Ada Revenue Recognition And Matching Tujuan Utama Akural Accounting Adalah Pengukuran Pendapatan Dua Proses Utama Dalam Pengukuran Pendapatan Adalah Pengakuan Pendapatan Dan Pencocokan Biaya Pengakuan Pendapatan Adalah Titik Awal Pengukuran Pendapatan Dua Syarat Yang Diperlukan Untuk Pengakuan Adalah Bahwa Pendapatan Harus Direalisisikan Atau Dapat Direalisasikan Agar Pendapatan Dapat Diakui Perusahaan Harus Memiliki Uang tunai Yang Diterima Atau Komitmen Yang Dapat Diandalkan Untuk Mengirimkan Uang tunai Seperti Biaya utang sah Yang Diberoleh Perusahaan Harus Telah Menyelesaikan Seluruh Kewajibannya Kepada Pembeli Artinya Proses Perolehannya Harus Selesai Ketika Pendapatan Diakui Biaya-biaya Terkait Dicocokkan Dengan Pendapatan Yang Diakui Dan Pendapatan Hasil Perhatikan Bahwa Biaya Yang Biaya Terjadi Pada Saat Peristiwa Ekonomi Terkait Terjadi Belum Tentu Pada Saat Arus Kas Keluar Keluar Kerja Selanjutnya Next Selanjutnya Ada Analisis Implication Menyesuaikan Pendapatan Akutansi Merupakan Tugas Penting Dalam Analisis Keluangan Sebelum Melakukan Penyesuaian Apapun Penting Untuk Menentukan Tujuan Analisis Secara Khusus Penting Untuk Menentukan Apakah Tujuan Adalah Menentukan Pendapatan Ekonomi Atau Pendapatan Permanen Perusahaan Penentuan Ini Penting Karena Pendapatan Ekonomi Dan Pendapatan Permanen Berbeda Baik Dalam Sifat Maupun Tujuannya Dan Oleh Karena Itu Penyesuaian Yang Diperlukan Untuk Menentukan Setiap Ukuran Dapat Berbeda Secara Substansial Selanjutnya Selanjutnya Masuk Ke Fair Value Accounting Yang Pertama Understanding Fair Value Accounting Untuk Memahami Cara Kerja Fair Value Accounting Dan Kayakannya Dengan Model Akuntansi Biaya Historis Tradisional Kita Kembali Ke Contoh Perusahaan Real Estate Yang Disajikan Di Bajan Sebelumnya Dengan Sedikit Modifikasi Secara Khususus Sebuah Perusahaan Dimulai Memulai Tahun Satu Mengumpulkan Sebesar 100.000 Dollar Tunai Dan 50.000 Dollar Dari Penerbitan Ekuitas Dan 50.000 Dari Penerbitan Obligasi Sebesar 6% Pada PAL Perusahaan Ini Menggunakan 100.000 Yang Terkumpul Untuk Membeli Kondonium Pada Hari Itu Yang Disewakan Seharga 12.000 Pertahun Pada Akhir Tahun Satu Perusahaan Masih Memiliki Kondonium Tersebut Yang Bernilai 125.000 Selain Itu Nilai Pasar Obligasi Telah Turun Menjadi 48.000 Sekarang Asumsikan Juga Bahwa Selama Dua Tahun Perusahaan Memperoleh Pendapatan Sewa Sebesar 12.500 Dolar Kondonium Bernilai 110.000 Dolar Pada Tahun Dan Pasar Obligasi Meningkat Menjadi 50.500 Dolar Asumsi Masa Manfaat Kondonium Adalah 50 Tahun Dan Nilai Sisa Adalah 75.000 Pada Akhir Periode Tersebut Asumsi Juga Bahwa Pendapatan Sewa Atau Bunga Obligasi Diterima Atau Dibayar Secara Tunai Pada Terakhir Tahun Tersebut Pada Gambar 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 Ini Menyajikan Raca Dan Laporan Labar Lugi Untuk Contoh Ini Berdasarkan Model Akutansi Biaya Historis Dan Fair Value Terminologi Fair Value Diciptakan Bukan hanya Menggunakan Market Value Karena Meskipun Tidak ada Pasar Perdana Untuk Sesuatu Aset Atau Liabilitas Yang Harga Pasar Dapat Ditentukan Seseorang Masih Dapat Memperkirakan Fair Value Tersebut Dengan Mengacu Pada Pasar Sekunder Atau Melalui Penggunaan Teknik Penilaian Namun Gagasan Dibalik Nilai Wajar Adalah Sedekat Mungkin Dengan Nilai Pasar Oleh Karena Itu Secara Konseptual Nilai Wajar Tidak Berbeda Dengan Nilai Pasar Karena Mencerminkan Asumsi Pelaku Saat Ini Misalnya Investor Mengenai Nilai Kini Diperkirakan Arus Masuk Atau Arus Kas Keluar Di Masa Depan Yang Timbul Dari Suatu Aset Liabilitas Suatu Aset Atau Liabilitas Ada Lima Aspek Definisi Ini Yang Perlu Diperhatikan Yang Pertama On The Measurement Date Kedua Hypothetical Transaction Ketiga Orderly Transaction Keempat Market Base Measurement Yang Ketiga Exit Price Tentu Tentu Saja Estimasi Fair Value Tidak Berasal Dari Harga Pasar Langsung Kurang Dapat Diandalkan Menjadari Hal Ini Pembuatan Standar Telah Menetapkan Hierarki Input Fair Value Yaitu Asumsi Yang Menjadi Dasar Untuk Memperoleh Estimasi Fair Value Yang Terakhir Valuation Teknik Atau Teknik Pernilaian Yang Tepat Tergantung Pada Ketersediaan Data Masukan Setelah Suatu Teknik Dipilih Teknik Tersebut Harus Digunakan Secara Konsisten Kecuali Terdapat Perubahan Keadaan Yang Memungkinkan Penentuan Nilai Fair Value Yang Lebih Akurat Tiga Pendekatan Dasar Penilaian Ditentukan Dengan Yang Pertama Market Approach Atau Pendekatan Pasar Sesuai Dengan Namanya Pendekatan Ini Secara Langsung Atau Tidak Langsung Menggunakan Harga Dari Transaksi Pasar Sebenarnya Yang Kedua Income Approach Atau Pendekatan Pendapatan Dalam Pendekatan Ini Nilai Wajar Diukur Dengan Diskontokan Ekspektasi Arus Kas Atau Pendapatan Masa Depan Ke Periode Saat Ini Ekspektasi Pasar Saat Ini Perlu Digunakan Semaksimal Mungkin Dalam Menentukan Nilai Diskon Ini Dan Yang Ketiga Cost Approach Atau Pendekatan Biaya Pendekatan Biaya Digunakan Untuk Menentukan Biaya Pergantian Suatu Aset Saat Ini Yaitu Menentukan Biaya Penggantian Sisa Kapasitas Layanan Suatu Aset Selanjutnya Selanjutnya Ada Accounting Analysis Analisis Akutansi Adalah Accounting Analysis Atau Analisis Akutansi Adalah Proses Mengevaluasi Sejauh Mana Angka Akutansi Perusahaan Mencerminkan Realitas Ekonomi Analisis Akutansi Melibatkan Sejumlah Tugas Berbeda Seperti Mengevaluasi Resiko Akutansi Dan Kualitas Pendapatan Perusahaan Memperkirakan Kekuatan Pendapatan Dan Membuat Penyusain Yang Diperlukan Terhadap Laporan Keuangan Agar Lebih Mencerminkan Realitas Ekonomi Dan Membantu Dalam Analisis Keuangan Ada Tiga Yang pertama Need for Accounting Analysis Muncul Karena Dua Alasan Pertama Akutansi Akrual Memperbaiki Akutansi Yang perlu Diidentifikasikan Dan Disesuaikan Sehingga Informasi Akutansi Lebih Mencerminkan Aktivitas Bisnis Kedua Laporan Keuangan Disusun Untuk Beragam Pengguna Dan Kebutuhan Informasi Ini berarti Informasi Akutansi Biasanya Memperlukan Penyusulaian Untuk Memenuhi Analisis Yang kedua Ada Earning Management Earning Management Dapat Didefinisikan Sebagai Intervensi Yang Disengaja Oleh Management Dalam Proses Penentuan Pendapatan Biasanya Untuk Memenuhi Tujuan Egois Dari Skipper 1989 Hal ini Seringkali Melibatkan Penutupan Laporan Keuangan Khususnya Angka Laba Bersih Management Laba Yang Dapat Bersifat Kosmetik Dimana Manager Memanipulasi Akrual Tanpa Konsekuensi Arus Kas Hal Ini Juga Bisa Menjadi Nyata Dimana Manager Mengambil Tindakan Dengan Konsekuensi Arus Kas Untuk Tujuan Mengelola Laba Yang Terakhir Accounting Analysis Melibatkan Beberapa Proses Dan Tugas Yang Saling Terkait Yang Saling Terkait Didiskusikan Analisis Akuntansi Dalam Dua Bidang Luas Yang Mengevaluasi Kualitas Laba Dan Penyusuaian Laporan Keuangan Meskipun Dibahas Secara Terpisah Kedua Tugas Tersebut Saling Terkait Dan Yang Saling Melengkapi Selanjutnya Masih Need for Accounting Yang pertama Ada Accounting Distortion Kedua Accounting Standard Ketiga Estimation Error Dan Yang Keempat Reability Versus Relevance Selanjutnya Earning Management Yang Pertama Increasing Income Big Bet Dan Yang Terakhir Income Smoothing Selanjutnya Selanjutnya Ada Motivation For Earnings Management Yang pertama Contracting Incentive Yang kedua Stock Price Effect Tiga Other Incentive Selanjutnya Mekanisme Management Laba Ada Income Shifting Kedua Classificatory Earning Management Selanjutnya Ada Analisis Implikasi Management Laba Yang pertama Intensive For Learning Management Kedua Management Reputation And History Ketiga Consistent Pattern Dan Yang Empat Earning Management Opportunities Selanjutnya Ada Proses Masih Di Proses Of Accounting Analysis Ada Dua Bajian Yang pertama Ada Evaluating Earnings Earnings Di Evaluating Earnings Quality Ada Mengidentifikasikan Dan Menilai Kebijakan Akutansi Utama Kedua Evaluasi Sejauh Mana Fleksibilitas Akutansi Yang ketiga Tentukan Strategi Pelaporan Yang Keempat Identifikasi Dan Nilai Tante Bahaya Penyelesaian Untuk Biaya Satu Kali Seperti Penurunan Nilai Aset Dan Biaya Restrukturisasi Yang Kelima Ada Pengakuan Status Ekonomi Dari Pensiun Dan Pasca Pensiun Lain Selanjutnya Ada Rencana Manfaat Di Neraca Penghapusan Pengaruh Liabilitas Dan Aset Pajak Penghasilan Tangguhan Tertentu Dari Neraca Keuangan Selanjutnya Selanjutnya Earnings Quality Yang Pertama Ada Determinance Of Earnings Quality Ada Prinsip Prinsip Akuntansi Aplikasi Akuntansi Dan Risiko Bisnis Selanjutnya Ada Analis Laporan Laba Laba Rugi Kualitas Laba Yang Pertama Biaya Periklanan Kedua Biaya Penelitian Dan Pengembangan Dan Yang Ketiga Analisis Biaya Diskresioner Lainnya Selanjutnya Analisis Biaya Diskresioner Lainnya Biaya Biaya Diskresioner Adalah Biaya Yang Dapat Diubah Atau Dikendalikan Oleh Manager Dalam Suatu Organisasi Analisis Biaya Diskresioner Membantu Organisasi Memahami Pengaruh Keputusan Managerial Terhadap Keuangan Perusahaan Dan Memungkinkan Pengelolaan Sumber Daya Dengan Lebih Efektif Analisis Meraca Kualitas Laba Ada Konservatisme Dalam Aset Yang Dilaporkan Jika Aset Dilebih Lebihkan Maka Laba Kumulatif Dilebih Lebihkan Konservatisme Dalam Provinsi Dan Kewajiban Yang Dilaporkan Jika Provinsi Dan Liabilitas Disajikan Terlalu Rendah Maka Laba Kumulatif Dilebih Lebihkan Faktor Selanjutnya Faktor Eksternal Dan Kualitas Laba Sekian Presentasi Yang Kolom Kami Dapat Sampaikan Apabila Ada Kekurangan Kekurangan Dan Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Ravan Daulay Dan Rekan-Rekan Saya Undur Diri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaikan Dima 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 Sampaikan Terima kasih.